Pemirsa penertiban PKL di kawasan wisata Pantai Cimpango, Kota Padang berlangsung ricuh. Sejumlah emak-emak mengamuk menghadang petugas Satpol PP yang hendak melakukan penertiban. Mak-mak pedagang kaki lima ini mengamuk dan melemparkan kursi kepada petugas Satpol PP yang melakukan penertiban di kawasan wisata Pantai Cimpango, Kota Padang. Kericuan berlanjut saat seorang PKL terlibat saling dorong dengan salah seorang petugas sehingga memancing amarah pedagang lainnya. Sejumlah PKL emak-mak pun berusaha mengusir petugas Satpol PP yang hendak menertibkan dagangan mereka yang berada di badan jalan dan trotoar. Penertiban ini digelar karena banyaknya PKL yang berjualan di atas badan jalan dan trotoar hingga mengganggu kenyamanan para pedagang kaki dan pengunjung. PKL diminta untuk berjualan di lokasi yang telah ditentukan namun ditolak. Kita kembali menertibkan seperti biasa setiap sorenya pedagang di Pantai Padang karena kita sudah sama tahu bahwa di Pantai Padang tidak diizinkan lagi untuk pedagang karena mereka sudah diberikan ganti LPC. Pantai Padang akhir ditunda untuk sementara waktu guna menghindari kericuhan susulan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan.